Sekitar kurang lebih 50 kapal nelayan Bangka Induk-Bangka Belitung mendatangi kapal isap produksi yang berada di perairan Matras pada selasa sore. Nelayan menuntut 4 unit kapal isap milik Mitra PT Timah ini agar hengkang dari perairan pantai Matras. Ratusan nelayan dengan menaiki puluhan kapal tradisional kembali menuntut kapal isap produksi agar pergi dari perairan Matras. Aksi protes ini kembali dilakukan nelayan lantaran di pertemuan sebelumnya tidak membuahkan hasil. Para nelayan ini bersorak agar 4 unit kapal isap tersebut meninggalkan lokasi pantai Matras. Awalnya para nelayan berniat untuk menaiki kapal isap namun hal tersebut dicegah oleh pengamanan dari pihak TNI dan Polri yang berada di kapal isap. Ratusan aparat pun tanpa siaga melakukan pengamanan bahkan armada laut milik Bahar Kamabes Polri juga diturunkan serta satu unit helikopter milik polda bubble tampak patroli lewat udara. sekitar kurang lebih selama 2 jam akhirnya puluhan kapal nelayan memutuskan untuk kembali ke darat namun menurut nelayan jika kapal isap tersebut tidak mengindahkan permintaan mereka pihaknya akan kembali turun ke laut dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Kabupaten Bangka, Bangka, Belitung, Jogos Tewanto, INews, laporkan.